Kata Nabi S.A.W, ini kalimat mulia ya dalam hadis suhih. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan belum masuk iman dalam hatinya. Jadi memang berarti konsepnya orang yang melanggar nanti penyampaian Nabi ini seperti itu keadaannya. Muslim iya, namanya iya, Islam, pakaiannya Islam, sholat di masjid, tapi iman belum masuk dalam hatinya. Dia belum faham kenapa dia harus sholat, kenapa dia harus puasa, dan kenapa dia harus tinggalkan yang dilarang. Janganlah kalian sengaja mengumpat-umpat kaum muslimin dan mencari-cari aib mereka. Sengaja ceritain sana-sini, korek-korek cari kesalahannya. Karena sesungguhnya, siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Diingatkan. Berarti orang yang sibuk dengan ini, gosipin orang, sebarin hoax, apalah segala macam ini, sengaja mencari-cari kesalahan orang. Begitu lihat orang dicari, kekesalahannya apa di tubuhnya orang itu? Penampilannya kah? Tutur katanya kah? Apa saja? Sudah disebar, diekspos. Jadi sebuah berita yang bagus, mendatangkan follower kalau zaman sekarang, mendatangkan duit, mendatangkan segala macam. Ini bahaya sekali. Kata Nabi S.W.T. berarti orang-orang ini baru beriman dengan lisannya, belum masuk iman dalam hatinya. Berarti dia masih levelnya sangat rendah. Tolok ukurnya, suka ngumpat, dan cari-cari aib. Untuk apa ini? Maka seperti itulah gambarannya teman-teman.